Halo selamat pagi Pemirsa, selamat datang di Lapor Polisi. Anda Lapor, kami sampaikan. Ya Pemirsa, sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya, Ayah Nufus. Dan saya, Camar Hayengga. Selama satu jam ke depan, kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi perbincangan masyarakat di sekitar kita. Ya, Pemirsa, kita ke informasi pertama terobos. Ya, Pemirsa, sementara itu diduga, Pemirsa, seorang pengendara motor diduga anggota TNI. Curi HP di salah satu mobil, kesal, sering disuruh. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, belasan remaja yang sedang berpesta minuman keras di salah satu warung makan di Goa Sulawesi Selatan di rahasia polisi. Salah satu pelaku bahkan kedapatan membawa senjata tajam. Sangat pengapresiasi ya kerja dari pihak kepolisian ini yang mengamankan tawuran-tauran yang cukup meresahkan. Apalagi ini menjelang tahun baru ya, Camar Hayengga. Betul, sering kali terjadi ya. Dan perlunya ada pemantauan baik dari keluarga dan juga warga sekitar ya. Karena kalau kita lihat tadi beberapa kasus terjadi karena adanya anak-anak di bawah umur. Betul, sering membuat onar ya. Biasa mereka kalau anak-anak Cunin suka mencari jati diri ya. Kalau kita lihat juga mungkin untuk dari pihak orang tua mungkin bisa lebih dipantau. Dan juga untuk mungkin warga yang merasa resah dengan adanya tawuran-tauran ini bisa langsung lapor ke polisi. Ya baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, 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 Selawesi, Tengah membentuk tim gabungan untuk mengetahui penyebab ledakan tungkus melter nikel PT Indonesia. Pemirsa seorang toko masyarakat di Bangkalan Jawa Timur ditembak orang yang tidak dikenal. Ya, Pemirsa, informasinya akan kemengerikan usai jeda tetap lagi. Ya, terima kasih, Pemirsa, Anda masih di lapor polisi. Pemirsa, seorang toko masyarakat menerita dua luka tembak pada bagian punggung di Sampang, Jawa Timur. Ya, beruntung Pemirsa, korban selamat setelah warga sekitar ini membawa korban ke rumah sakit. Pemirsa polisi membongkar kuburan janin hasil aborsi yang dilakukan sepasang kekasih di Ogan, Komering, Ulu, Sumatera Selatan. Ya, bayang, tidak diinginkan kehadiran itu Pemirsa dikubur pelaku di kebun milik orang tuanya. Ya, kita ke Jember, Jawa Timur. Seorang ayah tega mencabuli anak tirinya sejak masih SD hingga kini menjadi hamil. Ya ampun, jamar ini kita sangat-sangat menyedihkan sekali ya. Di mana Pemirsa, pencabulan ini terbongkar setelah korban bercerita pada ibunya apa yang dialaminya. Buron dua pekan, ustad pimpinan pondok pesantren yang menyetubuhi dan mencabuli 15 santri watinya di Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya ditangkap. Ya, pelaku kabur usai aksi bujatnya ini terbongkar dan bersembunyi di hutan. Personil gabungan TNI Angkatan Laut di Perbatasan Dunukan, Kalimantan Utara berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan botol miras. Diduga barang haram ini, Pemirsa akan diperjualbelikan saat malam pergantian tahun baru mendatang. Kelarai Cekcok di Jalan Raya, anggota polisi di Sorayang, Bandung di Kroyok, anggota Orbas. Kami harikan informasinya usai jadah berikut tetap. Satuan Reserse Narkoba Polresta Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menangkap pemuda pengedar 4,1 kg. Ya, rencananya akan diedarkan untuk pesta malam pergantian tahun. Pemirsa pedagang kaki lima di sekitar pantai Watu-Watu, Bulak, Surabaya, memblokade jalan dan merusak pagar pembatas pantai. Ya, aksi protes ini dilakukan pedagang akibat dilarang berjualan di sekitar lokasi oleh Satpoh PP Surabaya. Pemirsa seorang pria di Kabupaten Jombang, Jawa Timur diamantikan polisi setelah ditangkap warga karena mencuri celana dalam wanita. Ya, pelaku mengaku melakukan aksinya sebagai pelampiasan lantaran ditinggal sang istri. Utara itu seorang paman di Palembang, Sumatera Selatan tega mencabuli keponakannya sejak masih duduk di bangku SD hingga kini berusia 14 tahun. Ya, dari hasil pemeriksaan tak terhitung perbuatan cabu pelaku terhadap keponakannya sendiri. Perlakuan seperti ini memang sangat tidak terpuji ya dan kita juga mungkin ingin memberitahu untuk orang tua di luar sana agar lebih berhati-hati lagi terhadap orang-orang apalagi orang-orang yang kita anggap adalah orang yang dapat kita percaya. Betul, dan ketika kita menemukan beberapa hal yang mencurigakan kita bisa langsung melapor ke pihak berwajib supaya tidak berkelanjutan ya, apalagi ini baru diketahui beberapa tahun terakhir ini ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Jasad bayi perempuan ditemukan warga di sekitar tempat pemakaman umum di Prebus, Jawa Tengah. Ya, saat ditemukan bayi terbungkus, kain sarung dan baju koko, serta di sampingnya ada sebuah tas jinjing. Setiga begal sadis yang melukai korbannya anak-anak dan perempuan di Jawa Tengah ini ditangkap dan ditembak kakinya oleh polisi. Ya, pelaku kerap beraksi di jalan sepi dan mengincar korban yang melintas sendirian. Informasi tadi sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini, Anda bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara melalui Instagram at laporpolisi underscore inews. Saya Aya Nufus. Dan saya Camar Henda Ududiri. Lapor Polisi, Anda lapor. Kami sampaikan.